Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT Atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua Sehingga kita bisa berjumpa melalui pembelajaran online Berjumpa lagi dengan Misra An Sehat semua anak-anak Misra doakan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan Kekuatan untuk beribadah dan kekuatan untuk belajar Anak-anakku semuanya pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang Nabi Daud alaih salam Dengan mendengarkan podcast dari Misra An Kemudian kalian melengkapi cerita tentang Nabi Daud alaih salam Dan hari ini Misra akan melanjutkan tentang Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Sulaiman alaih salam Sebelumnya anak-anak tahu tidak kenapa Nabi itu diutus oleh Allah Dan Nabi diambil dari umat manusia Karena Nabi-Nabi itu akan menyampaikan perintah Allah kepada manusia Sehingga yang menjadi utusan Allah adalah manusia Nabi-Nabi itu adalah manusia seperti kita Yang butuh makan, butuh minum Tetapi Para Nabi adalah Orang-orang yang dipilih dan terpilih Anak-anakku semuanya Para Nabi juga diutus oleh Allah Salah satu tujuannya adalah Yang pertama untuk memperbaiki akhlak Perilaku umat manusia Dan yang kedua tentu saja para Nabi itu mengajak Menyeru umat manusia untuk Kembali kepada Allah Untuk beriman kepada Allah Untuk mentahati perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Dan para Nabi ketika diutus di umatnya masing-masing Pada zamannya masing-masing diberikan mujizat Mujizat adalah salah satu kelebihan Kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi Untuk menunjukkan Menunjukkan apa? Menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT Dan pada kesempatan kali ini Misra tidak akan menjelaskan Atau tidak menceritakan Nabi Ilyas Ilyasa dan Nabi Sulaiman AS Tetapi Misraan hanya akan menyampaikan Keteladanan-keteladanan dari Nabi Ilyas Nabi Ilyasa dan Nabi Sulaiman AS Yuk disimak videonya Keteladanan Nabi Ilyas Ilyasa dan Sulaiman AS Keteladanan Nabi Ilyas AS Senantiasa bersabar dalam menghadapi umatnya Tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan Selalu berdoa untuk selamatan umatnya Keteladanan Nabi Ilyas AS Dapat menjadikan kaumnya hidup rukun, tentran, dan makmur Keteladanan Nabi Sulaiman Meskipun kaya raya dan berkuasa Tetapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati Patuh dan selalu tunduk pada perintah Allah Terima kasih Nah demikian anak-anak yang bisa mister sampaikan Berkaitan dengan keteladanan Nabi Ilyas Nabi Ilyasa dan Nabi Sulaiman AS Tugas kalian adalah membaca cerita Tentang Nabi Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Sulaiman Di handout yang sudah sekolah berikan Handout PAI ya Catat keteladanan-keteladanan tersebut Di dalam buku tulis kalian Terima kasih Sudah menyimak video misraan Misra akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!